Atas request dari temen-temen dan karena yang request ini banyak banget Hari ini Intan mau cerita satu-satunya kaisar wanita di Cina Dia adalah Ucetian Awal Intan tau Ucetian ini guys, Intan ini seakan gak percaya Kok ya ada ya wanita yang kelakuannya kayak gini ini kok ya ada ya Kelakuannya itu loh guys, gak bisa dinalar pake otak Tatiha Nihao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, DINASTY Background ceritaku ini berawal dari Dinasita Pada tanggal 17 Februari 624, Ucetian lahir Ayah dari Ucetian ini adalah Useye Useye ini dia seorang Menteri Keuangan sekaligus pengawas kota Jingzhou Jadi Useye ini seorang pejabat ya guys ya Dan yang namanya buah itu gak jatuh dari pohonnya Si ayah suka politik, si anak juga suka politik Jadi gini, di jaman DINASTY TANG ini cewek-cewek itu kebanyakan loh ya Mereka itu gak ke sekolah Jadi mereka itu kerjaannya yang ngurusin rumah tangga gitu Muci, masak dan lain sebagainya Useye ini dia itu gak mau meskipun anaknya itu cewek Dia kepengen anaknya itu berpendidikan Dia men-support Ucetian ini untuk belajar membaca, menulis, bermain musik Dan kok yang kebetulan Ucetian ini pinter guys Dia itu cepet nangkep otaknya itu peredaran darah di otaknya itu lancar Ucetian ini juga terlahir sebagai gadis Bukan cuma cantik guys, dia itu cuantik sekali Ayo, siapa bilang di dunia ini gak ada orang yang kaya, cantik, pinter Ada Ucetian ini kaya ini Ucetian ini Ayahnya menteri keuangan Di jaman DINASTY TANG ini ya guys ya Punya ayah yang punya pandangan seperti Useye Ini juara banget Jadi seorang wanita yang cedas itu juara banget Makanya Ucetian ini menonjol Yang kedua Ucetian ini juga haus di bidang politik Dia suka politik Begitu dia tahu kalau dia itu bisa membaca Dia sering loh tanpa sepengetahuan ayahnya Pergi ke perpustakaan Kaya ini Ucetian, di rumahnya ada perpustakaan Perpustakaan ayahnya itu bukunya itu dibacai guys Buku-buku politik itu dibacai sama Ucetian Di usianya yang ke-14 Ucetian ini masuk istana guys Dia menjadi istri dari Kaisar saat itu Yaitu Kaisar Taichou Ranking dari Ucetian adalah Cairn Cairn itu ranking ke-6 dari 9 ranking ya guys ya Jadi di DINASTY TANG ini ada 9 ranking istri Jadi istri itu agak kasta-kastanya gitu Ranking pertama itu Pernesuri yaitu Wangho Yang namanya Wangho cuma 1 Tidak boleh lebih dari 1 Peringkat kedua Furen Furen ini maksimal 1 Kaisar Maksimal 4 Tidak boleh lebih Yang ketiga itu PIN PIN itu 9 maksimal Yang ke-4 Jeyu Yang ke-5 Miren Yang ke-6 Cairn Yang ke-7 Paulin Yang ke-8 Yunyu Dan yang ke-9 Jeyu Ucetian ini langsung masuk ke peringkat ke-6 Bukan peringkat yang tinggi-tinggi amat Untuk peringkat istri-istri Kaisar itu Sebelumnya Intan pernah bahas ya guys ya Buat yang belum nonton silahkan klik link di atas Di description box juga sudah Intan taruh kok linknya Kaisar Taichou ini menyadari guys Ucetian ini kok ya pinter Kok ya bertalenta Akhirnya Kaisar Taichou ini menjadikan Ucetian ini Sekertaris pribadinya Kaisar Taichou ini ya guys ya Intan ya kepingin Nextnya kepingin bahas Kaisar Taichou ini Kaisar Taichou ini Kaisar yang teges Berwibawa Pemberani dan punya aura seorang pemimpin Dia jadi Kaisar itu juga gak gampang loh Dia bertarung loh sama saudara-saudaranya Kaisar Taichou ini juga dicintai oleh rakyat-rakyatnya Dia bisa mimpin ini guys Dan selama jadi sekertaris ya Ucetian ini dia belajar banyak tentang pemerintahan Lawang belajarnya dari Kaisar Taichou mantep Ucetian juga dari profesinya sebagai sekertaris Dia mengetahui negaranya ini ternyata seperti ini Permasalahan negaranya itu seperti ini Tapi guys Ucetian ini meskipun dia cantik dan pinter ya Kaisar Taichou itu kayaknya ya biasa aja Sama Ucetian ya biasa aja Dia itu gak bucin sama Ucetian itu Buktinya guys Sampai Kaisar Taichou ini meninggal Ucetian ini gak punya anak Jadi kan itu sudah pertanda kan Bahwa dia itu jarang dikunjungi sama Kaisar Di usianya yang ke-25 loh guys Kaisar Taichou itu meninggal Menurut aturan pada saat itu Istri-istri dari seorang Kaisar yang tidak punya anak Dia harus masuk ke kuil gandhi Dan menjadi biksuni Pengganti dari Kaisar Taichou adalah Kaisar Kaucou Kaisar Kaucou ini punya permaisuri ya Namanya permaisuri Wang Tapi Kaisar Kaucou ini Dia itu gak seberapa suka sama permaisuri Wang Dia itu bicinnya sama Xiaofuren Xiaofuren ya Berarti dia itu peringkat kedua Ya iya dong Lewong permaisuri peringkat pertama kok Lewong permaisuri itu peringkat pertama Dan harus satu orang Pada suatu hari Kaisar Kaucou ini pergi ke kuil kanye Untuk bersembayang Menyembayangi ayahnya itu Disanalah dia ketemu Ucetian Langsung terpana dia sama Ucetian Kok ya cantik banget Biksuni satu ini kok ya cantik banget Sempet diajak ngomong-ngomong kok ya Orang keliatan kalau dia itu cerdas Kaisar Kaucou suka banget sama Ucetian ini Gak pake lama guys Beberapa hari kemudian Langsung Ucetian ini keluar dari kuil Dan dijadikan istri dari Kaisar Kaucou ini Dan peringkatnya langsung tinggi guys Langsung peringkat ketiga Yaitu Bin Setelah Kaisar Kaucou ini ketemu Ucetian Dia langsung hilang selera guys Sama Siawpuren itu dia langsung hilang selera Dia sama Ucetian ini guys Bener-bener guys kayak perangko Dan Gaspol guys Saat itu juga hamil anak pertama Anak pertama cowok juga Apalagi tambah kecinta ya kan Soalnya sampai dulu tuh ya Kalau misalkan anaknya itu Akhirnya itu cowok Kayak wow Tapi kalau cewek Oh alah cewek Oke lah Sedih Sayangnya ya guys ya Kaisar Kaucou ini Sebelum ketemu sama Ucetian Dia sudah mengumumkan putra mahkota Anak dari Liu Furen Yang bernama Icong Liu Furen ya guys ya Peringkat kedua Tahun berikutnya guys Ucetian hamil lagi Anak kedua Dan lagi-lagi juga Nah tahun ketiga Hamil lagi guys Wah ini Kaisar Kaucou ini Gaspol ini sama Ucetian ini Anak ketiga lahir Bayi perempuan Beberapa hari setelah Si bayi perempuan ini Lahir ke dunia Tiba-tiba dia meninggal Karena tekanan di leher Yang menghambat Masuknya oksigen Serta-merta Ucetian ini Menuduh Xiaofuren Dan Permaisuri Wang Karena Permaisuri Wang Sama Xiaofuren ini Enggak suka ya Sama Ucetian Dan dia sudah menunjukkan Ketidaksukaan itu Jadi otomatis Musuhan mereka berdua Sama Ucetian Ucetian serta-merta Menuduh Xiaofuren Dan Permaisuri Wang Membunuh putrinya itu Ada tiga konspirasi guys Mengenai kematian bayi Dari Ucetian Yang pertama Bener Permaisuri Wang Yang membunuh Si bayi Karena memang Haman satu Sebelum Si bayi itu meninggal Ada saksi yang mengatakan Bahwa Permaisuri Wang Seliveran di daerah-daerah Kamarnya bayi itu Itu teori yang pertama Teori yang kedua Pada zaman itu Itu kan musim dingin ya Kalian pasti pernah kan Ke gunung kan pernah kan Saat kita di gunung itu Kan napas itu susah Karena memang oksigennya itu sedikit Nah kejadiannya ini juga Waktu winter ya guys ya Waktu musim salju Waktu musim salju Memang oksigennya itu sedikit Itu yang pertama Yang kedua Pada saat itu Pepanasnya itu pakai areng Jadi itu membuat si bayi Gak bisa bernapas Itu teori konspirasi yang kedua Teori konspirasi ketiga Ucetian Mencekik putrinya sendiri Gak masuk akal ya guys ya Tapi guys Teori ketiga Ini teori yang paling kuat loh guys Daripada teori pertama sama teori kedua Nah kalau memang permai suriwang yang membunuh loh ya Nah ngapain Kok yang dibunuh kok malah Si cewek Anak cewek Anak cewek ini gak berbahaya Besar bisa jadi apa Maksimal jadi istrinya orang kok Gak berbahaya Kalau memang niat bunuh ya Bunuh yang cowok dong Loh gak masuk akal cintan Masa seorang ibu setega itu sih Membunuh anak kandungnya ini Dengerin sampai habis ya guys ya ceritaku guys Nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri Kira-kira kalian itu percaya teori pertama kedua atau ketiga Dengerin sampai habis Lalu kaisar kau ceng ini Karena dia begitu bucin sama Ucetian Ya udah dia percaya aja Dia menghukum Siafuren dan permai suriwang Kedalam penjara Penjara itu menyegitkan banget guys Itu gedung yang gak ada ventilasi udaranya Jadi cendelanya itu tertutup rapat Cuman ada lubang kecil Buat ngasih makan Siafuren sama permai suriwang itu tinggal disana Plus mereka berdua dicopot titelnya Lalu karena memang kursi permai suri ini kosong Ucetian menjadi permai suri dari kaisar kau ceng Lalu salah satu pejabat istana yang juga pro Ucetian Yang bernama Shui Jing Cong Ini suangking ngepro nya sama Ucetian ini Sampai hubungannya ini kayak temen baik ini guys Dia membuat petisi Petisi dari petisi itu Dia menuntut supaya yang menjadi putra mahkota adalah anak dari permai suri Permai surinya kan sudah Ucetian Dan kok ya kaisar itu ya setuju aja dia itu iya iya aja kok Dengan apa yang dia omongin Ucetian itu dia iya iya aja aja Akhirnya si Lik Cong itu anak dari Ucetian itu turun tahta Dan anak dari Ucetian yang bernama Lihong Naik tahta menjadi putra mahkota Pada suatu hari kaisar kau ceng ini kepingin mengunjungi mantan istrinya yang di penjara itu guys Mantan istrinya itu nangis-nangis guys Dia itu minta dibebaskan Wais lah aku wais Tak jadi rakyat biasa gak apa-apa Wais aku tak keluar dari istana ini Lalu kaisar kau ceng bilang Oke lah ya kasih aku waktu Beberapa hari ini Aku akan berusaha keluarkan kamu Didengar sama Ucetian Ucetian marah Langsung menghukum si ratu dan si permai suri dengan 100 pukulan Bukan cuma itu guys Mereka berdua dihukum mati Dengan cara yang tragis Mereka itu disiksa dulu Intan gak bahas ya guys yang tragisnya gimana Soalnya yang nonton ini ada anak SD nih guys Loh ya Intan Kaisar kau ceng gak tau gak Sama kelakuannya Ucetian ini Tau guys Kaisar kau ceng ini ya Aku Intan juga gak habis peker Kok dia itu ya 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 Sama Ucetian ini Ya 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 Terus Memang sih Kaisar kau ceng ini punya karakter yang lemah Gak kayak bapaknya Bapaknya itu punya karakter yang kuat Loh sekarang loh Ucetian loh Waktu menjadi istri dari Kaisar kau ceng Gak ada suaranya loh Ucetian itu Begitu jadi istrinya Kaisar kau ceng Lihat suaminya itu bisa mungkin ya Bisa dikontrol Ya wis dia Kaisar kau ceng ini kalah auranya Kalah hawanya Ya udah Jadi Ucetian yang bertindak Ini itu Ini itu Kebanyakan Ucetian ini yang bertindak Sekarang kita bahas kerjanya Ucetian ya guys ya Begitu jadi permesuri Banyak loh Dia banyak melakukan perubahan-perubahan Dan perubahan yang dilakukan oleh Ucetian Lebih banyak positifnya Seperti Hanlai dan Lasi Dia adalah pejabat yang ketahuan korupsi Langsung disita harta Hartanya disita dia diusir dari Cang'an Dan tidak boleh masuk ke Cang'an lagi Cang'an itu kota Bukan cuma istana Di seluruh kota Cang'an Tidak boleh masuk lagi Juga pegawai kesayangannya Ucetian loh guys ya Itu juga ketahuan korupsi Yaudah Ucetian tidak pandang bulu Hartanya disita diusir juga Ucetian juga bunuhin orang-orang yang diri rasa mengganggu kuasanya Seperti salah satunya si Lichong Lichong si mantan putra mahkota itu yang digulingkan Ucetian Si Lichong ini dengan alasan gak jelas loh ya Dimasukkan ke penjara Lalu Ucetian mengirim seseorang ke penjara Bawa racun Si Lichong disuruh minum racun ya Meninggal Lichong Lalu Ucetian dengan menantunya sendiri loh ya Dengan alasan yang gak jelas juga Dimasukkan ke penjara Dan dibiarkan mati kelaparan Dari zaman dulu loh guys Menantu sama mertua Itu memang menantu cewek loh ya Sama mertua itu memang crash Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Ayo yang cewek-cewek Bener gak Dan punya ibu mertua kayak Ucetian ini Ya gak gampang juga loh guys Untuk nyocokin ini gak gampang juga Ucetian gak suka sama menantunya Ya udah Penjara terus dihukum mati kayak gitu Dan ini membuat si Lishen Dan anak kedua dari Ucetian Yang istrinya diperlakukan seperti itu Itu gak terima dan langsung negatif sama ibunya Lalu si Lichong bilang Ma ayo jangan gini toh ma Masuk janji orang itu segampang ini toh Bunuhin orang Ucetian tersinggung guys Lalu gak lama kemudian Si Lihong mati keracunan Meskipun Ucetian gak ngaku Kalian pikir sendiri siapa yang berani bunuh putra mahkota Lalu setelah Lihong meninggal putra mahkota ke anaknya yang kedua Jatuh ke tangan anaknya yang kedua Yang bernama Lishen Lishen itu yang istrinya dihukum mati itu Lishen ini dia itu kemudian itu bingung guys Gara-gara ada rumor Yang mengatakan bahwa dia itu bukan putra kandung Ucetian Lishen sempet sangsi juga ya Yang namanya seorang ibu Ya tersinggung dong Anaknya itu sangsi bahwa dia anak kandungnya ya Dia sebagai seorang ibu dia tersinggung Apalagi Salah satu peramal Kepercayaan Ucetian yang bernama Mingcung Yen itu dia bilang ke Ucetian Bahwa Lishen ini gak cocok Untuk jadi kaisar Gak lama kemudian Mingcung Yen Meninggal dunia Lalu serta-merta ya Ucetian ini Menuduh Lishen Yang membunuh Mingcung Yen Dan memasukkan Lishen ke penjara Gak lama kemudian Kutusannya itu datang Nyuruh Lishen untuk bunuh diri Meninggal juga si Lishen Masih inget ceritaku Jin Seo Wang ya guys ya Ini loh Kalau belum tahu linknya di atas Di description box juga sudah aku tulis Jin Seo Wang itu juga pernah ngalami hal ini loh Dia pernah loh Diprotes sama anaknya itu dia pernah loh Tapi Jin Seo Wang dia gak bunuh anaknya Anaknya itu dikirim ke luar kota Wesswesskampi dia keluar kota aja Ini dibunuh guys gak macem-macem Di tahun 660 Kaisar Kau Congiti matanya mulai ragu Kondisinya juga menurut Alias sakit-sakitan Sejarawan menduga itu adalah Bedala dari hipertensi Karena kondisi seperti itu Ucetian menggantikan suaminya Dia berkuasa atas nama suaminya Tapi Ucetian ini dia itu Kerja sungguan loh guys Untuk rakyat dia kerja sungguan Dia banyak merevisi Hukum-hukum ketentuan-ketentuan itu Banyak yang direvisi Sehingga pajak rakyat itu rendah Rakyat juga suka loh Sama Ucetian ini dia juga suka Tahun 683 Kaisar meninggal Putra ketiga dari Ucetian Yang bernama Li Che Naik tahta menjadi kaisar Selama jadi kaisar itu Ya namanya Orang ya jadi kaisar ya Kaisar itu kan punya keputusan mutlak Ucetian ini Begong guys Maksudnya dia itu kepo gitu loh Dia itu masih pengen ngurusin negara Terus Li Che ini gak suka sama pelakuannya Mamanya itu gak suka Mungkin Li Che ini juga punya jiwa pemimpin Aku yuk kepengen ngurus negara Wis lama gak usah mikot ikot Lalu kemudian Li Che Posisi kaisar digantikan anak keempat dari Ucetian Yaitu Litan Litan ini memerintah gak lama guys Cuma 6 bulan Nah si Litan ini Litan ini pinter guys Dia itu trauma Sama ketiga kakaknya dibunuhin semua itu dia trauma Jadi dia jadi kaisar ya diem aja Kayak gitu Semua keputusan ya ada di tangannya Ucetian Sampai akhirnya ada petisi Yang kepengen Ucetian ini menjadi pemimpin dari dinasti Tan alias kaisar Dan petisi itu juga ditandatangani oleh anaknya si Litan itu Akhirnya pada tahun 690 Ucetian mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar Dan mendirikan dinasti Yaitu dinasti Co Yang Intan ceritakan itu barusan awal ya guys ya Baru awal Kemarin kan ada yang request juga kan Supaya Intan bahas dinasti Co Sekali yang Intan bahas Jadi next video ini gak lama kok guys Paling 2-3 hari lagi Tekan tombol loncengnya ya guys ya Supaya dapet notifikasi next video Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys